Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel belajar bersama Pak G Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang hukum dasar kimia Yaitu hukum lavoiser, hukum prut, hukum dalton, hukum gaya rusak, dan hipotesis avocadro Oke selamat mengikuti Soal yang pertama reaksi berikut ini yang memenuhi hukum kekekalan masa atau hukum lavoiser adalah sebagai berikut Disini ada 5 pilihan Hukum kekekalan masa menyatakan bahwa masa set sebelum dan setelah reaksi tetap Nah dari pilihan yang pertama 7 gram hidrogen direaksikan dengan 18 gram oksigen menghasilkan 18 gram air Disini masa sebelum bereaksi tidak sama dengan masa setelah bereaksi jadi ini tidak memenuhi hukum lavoiser Sedangkan pilihan yang kedua 32 gram belerang direaksikan dengan 64 gram tembaga sebelum bereaksi masanya adalah 96 Setelah bereaksi terbentuk tembaga sulfida 96 gram berarti sesuai dengan hukum kekekalan masa Pilihan yang ketiga 7 gram besi direaksikan dengan 4 gram belerang masa sebelum bereaksi adalah 11 gram Kemudian setelah bereaksi terbentuk besi belerang 11 gram Jadi masa sebelum bereaksi sama dengan masa setelah bereaksi jadi sesuai dengan hukum kekekalan masa Pilihan yang keempat 24 gram magnesium direaksikan dengan 28 gram nitrogen masa sebelum bereaksi berarti 52 gram Setelah bereaksi dihasilkan magnesium nitrida 52 gram jadi masa sebelum bereaksi dan setelah reaksi tetap Pilihan yang kelima 8 gram tembaga direaksikan dengan 2 gram oksigen masa sebelum bereaksi 10 gram Sedangkan setelah bereaksi terbentuk tembaga oksida masanya 10 gram Jadi pilihan yang benar adalah pilihan nomor 2, 3, 4, dan 5 Soal nomor 2 Perbandingan unsur nitrogen dan unsur hidrogen pada pembentukan amonia sebesar 14 dibanding 3 Jika 28 gram gas nitrogen dan 9 gram gas hidrogen direaksikan Maka tentukan masa amonia yang terbentuk dan set yang tersisa dan banyaknya Untuk menyelesaikan soal ini Langkah yang pertama yaitu saya akan menuliskan set-set yang bereaksi Yaitu gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen membentuk gas amonia Kemudian untuk mempermudah menyelesaikan soal ini Saya buatkan tabel sebagai berikut Yang pertama berisi perbandingan antara gas nitrogen dan gas hidrogen yang bereaksi Yaitu perbandingannya adalah 14 dibanding 3 Sehingga sesuai dengan hukum kekekalan masa Amonianya adalah 17 Yaitu jumlahnya 14 ditambah 3 17 Kemudian menentukan set yang bereaksi Mula-mula yang direaksikan adalah 28 gram gas nitrogen dan 9 gram gas hidrogen Selanjutnya kita akan menentukan Berapa set yang bereaksi dan berapa set yang tersisa Serta berapa hasil reaksinya Kalau kita perhatikan dari set yang direaksikan disini Bahwa gas nitrogen yang direaksikan 28 sedangkan gas hidrogen 9 Kalau kita lihat dari masanya 14 ke 28 ini adalah 2 kalinya Sedangkan 3 ke 9 ini adalah 3 kalinya Maka belum sesuai dengan perbandingan Kalau kita lihat perbandingannya 28 dibanding 14 ini adalah 2 kalinya Sedangkan kalau hidrogen 9 dibanding 3 ini 3 Maka set-set yang bereaksi ini Akan ada set yang bersisa Sedangkan untuk menentukan set yang habis bereaksi Adalah yang memberikan nilai perbandingan terkecil Yaitu 2 disini Maka 28 gram gas nitrogen ini akan habis bereaksi Atau tidak bersisa Karena memiliki perbandingan yang nilainya kecil Sehingga gas nitrogen yang bereaksi adalah 28 Artinya 14 ke 28 ini adalah 2 kalinya Maka hidrogen yang bereaksi juga 2 kalinya Sehingga hidrogen yang bereaksi sebanyak 6 gram Maka disini nanti hidrogennya akan bersisa Sedangkan gas amonia yang terbentuk Ya ini sesuai dengan hukum kekekalan masa Maka 28 ditambah 6 Hasilnya adalah 34 gram Nah sedangkan set yang bersisa Gas nitrogen ini akan habis bereaksi Atau tidak bersisa Sedangkan hidrogennya ini kelebihan 3 gram Atau bersisa 3 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Masa amonia yang terbentuk Yaitu 34 gram Sedangkan set yang tersisa adalah gas nitrogen sebanyak 3 gram Soal selanjutnya Magnesium oksida merupakan senyawa hasil reaksi Antara magnesium dan oksigen Dengan perbandingan 3 dibanding 2 Jika magnesium oksida yang dihasilkan 30 gram Tentukan masa magnesium dan masa oksigen Untuk menyelesaikan soal ini Langkah yang pertama Saya akan menuliskan set-set yang bereaksi Dan nilai perbandingannya Yaitu magnesium ditambah dengan oksigen Menghasilkan magnesium oksida Perbandingannya adalah 3 dibanding 2 Maka sesuai dengan hukum kekekalan masa Magnesium oksidanya jumlahnya adalah 5 3 ditambah 2 Nah disini diketahui Magnesium oksida yang dihasilkan adalah 30 gram Sehingga yang ditanyakan berapa gram magnesium dan berapa gram oksigen Nah untuk menentukan berapa masa magnesium Caranya yaitu Masa magnesium yaitu perbandingannya adalah 3 3 dibanding 5 kali 30 gram Hasilnya adalah 18 gram Sedangkan masa oksigennya adalah Nilai perbandingannya adalah 2 2 per 5 kali 30 gram Sama dengan 12 gram Atau pakai cara lain Cara yang kedua Kalau kita perhatikan disini Nilai perbandingan dari magnesium oksida adalah 5 5 ke 30 ini adalah 6 kalinya Maka magnesium yang bereaksi Masanya juga 6 kalinya Berarti 3 dikali 6 Nah hasilnya adalah 18 gram Sedangkan oksigen juga 6 kalinya Ini kan 6 kali Maka disini juga 6 kali Maka masa oksigennya adalah 2 kali 6 Masanya adalah 12 gram Soal selanjutnya Yaitu soal nomor 4 Jika 6 gram karbon Direaksikan dengan 20 gram gas oksigen Dihasilkan senyawa karbon dioksida Sebanyak 22 gram Dan terdapat sisa oksigen 4 gram Tentukan perbandingan masa karbon dan masa oksigen Nah disini yang ditanyakan adalah Perbandingan unsur-unsur yang bereaksi Langkah yang pertama Yaitu menuliskan unsur yang bereaksi Yaitu karbon dan oksigen Membentuk karbon dioksida Untuk menyelesaikan perhitungan Saya buatkan tabel Sebagai berikut Nah disini perbandingan Unsur yang bereaksi ditanyakan Sedangkan set yang diketahui Mula-mula Yaitu karbonnya adalah 6 gram Sedangkan oksigennya adalah 20 gram Kemudian hasil reaksi Disini mula-mula Kemudian di bawah mula-mula Ini adalah yang bereaksi Nah setelah bereaksi Dihasilkan 22 gram karbon dioksida Jadi karbon dioksida yang dihasilkan 22 gram Dan terdapat sisa Sisa oksigen sebanyak 4 gram Nah disini letaknya Sisa oksigen Kalau kita perhatikan disini Karena disini ada sisa 4 gram Maka kita bisa menentukan Berapa oksigen yang bereaksi Disini berarti yang bereaksi adalah 20 dikurangi 4 Nilainya adalah 6 16 gram Nah kemudian Untuk menentukan berapa gram karbon yang bereaksi Kita bisa lihat dari sini Karbon dioksida yang dihasilkan adalah 22 gram Oksigen yang bereaksi 16 Maka karbon yang bereaksi adalah Ya 22 dikurangi 16 Maka yang bereaksi adalah 6 gram Sehingga kalau tabelnya ini saya perbaiki Menjadi sebagai berikut Jadi yang bereaksi Karbonnya adalah 6 gram 6 ditambah 16 Hasilnya adalah 22 gram Disini ada sisa Oksigen 4 gram Kemudian untuk menentukan perbandingan Saya buatkan tabel di halaman berikut ini Nah untuk menentukan berapa Perbandingan karbon dan berapa oksigen Itu ditentukan dari Set-set yang bereaksi disini Jadi set yang bereaksi yaitu 6 gram karbon dan 16 gram oksigen Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perbandingan masa karbon dan masa oksigen Yaitu 6 dibanding 16 Kalau saya sederhanakan Sama dengan 3 dibanding 8 Jadi disini perbandingan karbonnya adalah nilainya 3 Oksigennya adalah nilai 8 Sehingga kalau karbon dioksida Sesuai dengan hukum kekekalan masa adalah 11 Soal berikutnya Soal nomor 5 Yaitu soal tentang Hukum Dalton Hukum perbandingan berganda Unsur karbon dan unsur oksigen Dapat membentuk 2 macam senyawa Senyawa yang pertama Mengandung 40% Masa karbon Dan senyawa yang kedua Mengandung 75% Masa oksigen Tentukan perbandingan Masa karbon Dalam senyawa 1 Dan senyawa 2 Sesuai dengan hukum Dalton Nah untuk menyelesaikan Soal ini Langkah yang pertama Yaitu saya buatkan tabelnya Disini yaitu Senyawa yang pertama Karbonnya Mengandung 40% karbon 40% karbon Berarti oksigennya adalah 60% Jumlahnya 100% Sedangkan senyawa yang kedua Ini mengandung 75% oksigen Jadi oksigennya 75% Maka karbonnya adalah 25% Berikutnya Untuk menentukan perbandingan Masa karbon Maka masa oksigennya Harus dibuat sama Jadi yang ditanyakan adalah Perbandingan masa karbon Dalam senyawa 1 dan 2 Untuk menentukan perbandingan karbon ini Maka oksigennya ini Harus dibuat sama Supaya lebih mudah Yaitu dibuat nilainya Adalah 1 Caranya Seperti pada tabel berikut ini Supaya oksigen ini Mempunyai nilai 1 Maka Oksigen yang pertama Pada senyawa yang pertama ini Saya bagi 60 Maka karbonnya juga Dibagi 60 Sehingga nilainya adalah 60 per 60 Nilainya 1 Karbonnya juga Dibagi 60 Yaitu 40 per 60 Nilainya adalah 2 per 3 Sedangkan untuk senyawa yang kedua Oksigennya Supaya nilainya 1 Berarti semua dibagi dengan 75 Jadi oksigennya dibagi 75 Karbonnya juga dibagi 75 Sehingga nilainya adalah 75 Dibagi 75 nilainya 1 Sedangkan yang karbon Adalah 25 Dibagi 75 nilainya 1 Per 3 Nah disini kelihatan Oksigennya nilainya 1 Sama Maka kita tinggal membandingkan Perbandingkan Perbandingan unsur karbon Pada senyawa 1 Dan senyawa 2 Sehingga dapat dituliskan Sebagai berikut Perbandingannya adalah 2 per 3 Dibanding 1 per 3 Atau 2 Dibanding 1 Soal yang keenam Yaitu Tentang Hukum Perbandingan Volume Gas Atau Hukum Gaya Lusak 5 liter gas Asetilena Atau C2H2 Dibakar sempurna Sesuai persamaan Reaksi berikut Disini ada Keterangan Reaksinya Setara Artinya Jumlah atomnya Sudah sama Baik di ruas kiri Maupun di ruas kanan Jika dalam Persamaan reaksi ini Ada keterangan Belum setara Maka Anda Langkah pertama Harus menyetarakan Persamaan reaksinya Terlebih dahulu Kemudian Pada suhu Dan tekanan yang sama Tentukanlah Volume gas Oksigen Yang diperlukan Volume gas Karbon Dioksida Yang dihasilkan Dan volume Uap air Yang dihasilkan Sesuai Dengan hukum Kaya Lusak Atau Hukum Perbandingan Volume Menyatakan Bahwa Perbandingan Volume Gas Sesuai Dengan Koefisien Masing-masing Gas Selanjutnya Saya akan Menuliskan Reaksinya Disini Kebetulan Reaksinya Sudah Sudah Setara Dari Persamaan Reaksi Ini Bisa Dituliskan Set yang Diketahui Dan set Yang Ditanyakan Yang Diketahui Adalah 5 Liter Disini Dituliskan Di bawahnya Dengan Tanda Panah Di bawah Rumus Asetilena Disini Adalah 5 Liter Sedangkan Yang Ditanyakan Adalah Berapa Volume Oksigen Yang Diperlukan Berapa Karbon Dioksida Yang Dihasilkan Dan Berapa Wap Air Yang Dihasilkan Untuk Menghitung Dapat Menggunakan Persamaan Berikut Untuk Volume O2 Caranya Yaitu Koefisien O2 Ini Dibanding Dengan Koefisien Yang Diketahui Yang Diketahui Adalah Asetilena Dikalikan Dengan Volume Sat Yang Diketahui Yaitu Volume C2 H2 Sehingga Dapat Dihitung Volume O2 Nya Adalah Koefisien O2 Nya 5 Dibagi 2 Dikalikan Volume C22 Yaitu 5 Liter Maka Hasilnya Adalah 12 5 Liter Sedangkan Untuk Menentukan Berapa Volume CO2 Caranya Yaitu Koefisien CO2 Dibanding Dengan Koefisien Z Yang Diketahui Dikalikan Volume Yang Diketahui Sehingga Volume CO2 Sama Dengan Koefisien CO2 Nya Adalah 4 Dibagi 2 Dikali 5 Liter Hasilnya Adalah 10 Liter Sehingga CO2 Yang Dihasilkan 10 Liter Kemudian Dengan Cara Yang Sama Untuk Menentukan Volume H2 O Yang Dihasilkan Yaitu Dengan Cara Koefisien H2 O Dibanding Dengan Koefisien Asetilena Dikalikan 5 Liter Hasilnya Adalah 2 Per 2 Kali 5 Hasilnya Adalah 5 Liter Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Volume O2 Yang Diperlukan 12 Setengah Liter Volume CO2 Yang Dihasilkan 10 Liter Dan Volume Uap Air Yang Dihasilkan Adalah 5 Liter Soal Berikutnya Soal Nomor 7 Soal Ini Tentang Hukum Gai Lusak Dan Hipotesis Safogadro Pada Suhu Dan Tekanan Tertentu Terjadi Reaksi Dengan Persamaan Sebagai Berikut Yaitu Gas Asam Sulfida Teroksidasi Dengan Oksigen Membentuk Uap Air Dan Gas Belirang Dioksida Dengan Keterangan Bahwa Reaksinya Sudah Setara Artinya Bahwa Jumlah Atom Di ruas Kiri Dan Kanan Sudah Sama Pertanyaannya Adalah Perbandingan Koefisien Reaksi Antara H2S O2 H2O SO2 Yaitu 23 Dibanding 2 Dibanding 2 Ini Merupakan Perbandingan Apa Sesuai Dengan Hukum Gai Lusak Bahwa Perbandingan Volume Gas Sesuai Dengan Koefisien Masing Gas Jadi Disini Karena Set Semuanya Berbentuk Gas Maka Perbandingan Koefisien Ini Menyatakan Perbandingan Volume Gas Sedangkan Menurut Hipotesis Avogadro Bahwa Gas Gas Yang Mempunyai Volume Sama Pada Suhu Dan Tekanan Yang Sama Mempunyai Jumlah Molekul Yang Sama Artinya Bahwa Perbandingan Koefisien Juga Menyatakan Perbandingan Volume Dan Perbandingan Molekul Jadi Jawaban Yang Tepat Bahwa Perbandingan Koefisien Ini Merupakan Perbandingan Volume Dan Molekul Soal Berikutnya Masih Berhubungan Dengan Hukum Kailusak Dan Hipotesis Avogadro 2 liter Gas Metana CH4 Dibakar Menurut Reaksi Yang Sudah Setara Reaksinya Disini Diketahui Sudah Setara Jika Dalam 1 liter Gas Metana Terdapat 100.000 Molekul Tentukan Jumlah Molekul Gas CO2 Dan Gas H2O Yang Dihasilkan Untuk Menyelesaikan Soal Ini Terlebih Dahulu Saya akan Tuliskan Persamaan Reaksi Setaranya Terlebih Dahulu Kemudian Di bawah Reaksi Ini Saya Cantumkan Sat Yang Diketahui Dan Sat Yang Ditanyakan Dimana Diketahui Gas Metananya Volumenya Adalah 2 liter Sedangkan Yang Ditanyakan Adalah Jumlah Molekul Dari CO2 Dan H2O Oke Sebelum Menentukan Jumlah Molekul Sesuai Dengan Hukum Gailusak Bahwa Perbandingan Koefisien Menyatakan Perbandingan Volume Gas Maka Saya Akan Mencari Volume Dari Gas Yang Ditanyakan Yang Pertama Volume Dari CO2 Dimana Volume CO2 Ini Adalah Kalau Kita Lihat Perbandingan Koefisien Adalah 1 Dibanding 1 Maka Kalau Metananya 2 Liter Maka CO2 Liter Atau Dengan Menggunakan Persamaan Yaitu Koefisien CO2 Dibanding Koefisien CH4 Yang Diketahui Dikalikan Volume CH4 Yang Diketahui Sehingga Volume CO2 Sama Dengan 1 Per 1 Kali 2 Liter Hasilnya 2 Liter Nah Dari Sini Dari Volume Ini Kita Dapat Menentukan Jumlah Molekul Dimana Ketentuannya Bahwa Dalam 1 Liter Gas Metana Terdapat 100 Ribu Karena Disini CO2 Nya 2 Liter Maka Jumlah Molekul Dari CO2 Adalah 2 Kali 100 Ribu Maka Jumlahnya Adalah 200 Ribu Molekul CO2 Selanjutnya Untuk Menentukan Volume H2O Dapat Dilakukan Dengan Persamaan Bahwa Volume H2O Sama Dengan Koefisien H2O Dibanding Koefisien CH4 Dikalikan Volumenya Sehingga Volume H2O Dapat Dihitung Yaitu 2 Per 1 Kali Liter Sehingga Jumlah Molekul Dari H2O Adalah 4 Kali 100 Ribu Sehingga Jumlah Molekul H2O Sama Dengan 400 Ribu Molekul Demikian Tadi Pembahasan Soal Soal Untuk Hari Ini Dan Sampai Berjumpa Kembali Pada Video Selanjutnya Produnjuk Dari Ver Pada Dari Pada Dari 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 Terima kasih.